Welcome back to my channel Sona Forex khususnya di market indeks dolar dan per USD dimana ada euro USD, GPP USD, dan USD Jepang Yen seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini oke ngalaman-ngalaman langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Kamis kemarin terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya dimana kenaikan sebelumnya yang mendorong momentum bullish terjadi setidaknya ada perlawanan seller dan turun 50% ya dari pergerakan impulsif sebelumnya di sisi ini dan ada tekanan pada seller ya bergerak 50% cukup besar perlawanannya dan sesuai dengan target kita kemarin adalah memasuki area resistant become support cuman kalau kita perhatikan untuk hari ini apakah untuk indeks dolar akan berlanjut bullish oke atau akan berlanjut bearish nah ini nanti akan coba kita lihat ada beberapa area yang harus kita pantau dari sisi pergerakan di time frame yang lebih kecil karena secara daily pun saya melihat penurunan terakhir saat ini sudah berada dalam area order block ya yang tentunya berpotensi untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya adapun kalau momentum tersebut terjadi penurunan saya melihat dari sisi area dari dua candle ini disini ada area fair value gap yang tentunya minimal kita bisa ambil sisi 50% ya seperti ini dari pergerakan saat ini jadi minimal akan menguji area 104.07 dari previous daily high dan previous daily low sebelumnya jadi menurut saya potensi untuk market indeks dolar dengan saya melihat laju dorongan momentum yang terjadi kemarin tekanan seller yang sangat kuat berpotensi untuk hari ini market akan bergerak secara range atau konsolidasi sampai nanti kita melihat minggu depan akan ada release yaitu salah satunya data CPI ya atau invention rate oke kita lihat dulu di time frame 4 jam di time frame 4 jam Anda bisa lihat secara keseluruhan karena dorongan seller terjadi di pukul 19.00 sampai dengan jam 23.00 dimana candle time frame 4 jam ini yang terbentuk sebesar candle momentum impulsive bearish yang sangat kuat hal tersebut menjadikan candle inside bar dari setelah candle tersebut terbentuk dimana candle 1, 2, 3, dan candle keempat itu masih di dalam area range candle tersebut jadi tidak ada perubahan artinya ada momentum dimana market seperti bergerak konsolidasi ya sampai dengan siang hari ini atau menjelang sore ini pembukaan dari sesi Eropa jadi kalau Anda perhatikan ini akan menjadikan batas atas dan batas bawah dari kondisi pergerakan saat ini itu kalau kita lihat dari time frame 4 jam jadi kita akan melihat seberapa besar dorongan bulis tentunya menguji dari sisi area 104.87 kalau ini di breakout ya maka akan bergerak bulis dan tentunya akan menguji sekali lagi wilayah area supply yang ada di posisi atas disini ini akan diuji sekali lagi oke yaitu area supply tapi kalau pergerakannya breakout di bawah 104.18 ya menurut saya akan menunjukkan negatif ya atau penurunan minimal menguji 50% dulu yang paling terdekat yaitu di 104.07 sampai dengan area 103.95 ini akan menjadikan wilayah untuk pemantauan ya untuk melihat seberapa besar nantinya pergerakan indeks dolar akan terjadi penurunan jadi secara keseluruhan sesuai yang saya sampaikan tadi di time frame daily menurut saya market akan sedang terjadi konsolidasi jadi bergerak secara range tidak ada pergerakan yang cukup signifikan kecuali kalau sudah melewati dari sisi atas ataupun sisi bawah dari high inside bar ya candle impulsive high atau impulsive bearish yang low nya oke jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan artinya ada kondisi di mana euro dan GBP akan bergerak secara range oke sekarang kita akan bahas untuk dua market dan satu adalah USD Jepang check it out oke kalau kita perhatikan di time frame daily tentunya ini ya kebalikan daripada indeks dolar dimana euro USD mampu menunjukkan momentum bulliesnya candle terbentuk impulsive bullies ya kurang lebih 50% tekanan bullies dari bearish engalvi yang terbentuk di posisi hari kamis kemarin yang tentunya dorongan seller sangat kuat mendorong momentum itu terjadi lanjutan penurunan dan saat ini kalau kita perhatikan tentunya sama ini saya update ya karena di beberapa hari kemarin saya gak update untuk market indeks dolar dan per USD jadi secara keseluruhan menurut saya potensinya sama tidak ada perubahan artinya hari ini dia akan mencari potensi apakah di jalur bullies lagi ya untuk menguji sisi area supply atau akan menguji sisi area low jadi memungkinkan market akan bergerak konsolidasi jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam saya kemarin menunjukkan area ya area 50% dan udah di respon dan cukup terjadi tekanan seller di sisi ini dan sudah bergerak turun cuman memang belum cukup signifikan untuk penurunannya cuman kalau nantinya sekali lagi indeks dolar tersebut menunjukkan bulis kembali ya tentunya ini akan menjadikan tekanan seller penurunan pada euro USD jadi tapi saya tidak menutup kemungkinan ya masih memungkinkan untuk dia bergerak bulis dan Anda bisa pantau aja di area 50% karena candle nya yang beda nih terbentuknya kalau di indeks dolar tadi terbentuknya adalah candle inside bar nah kalau di euro USD tidak ada nah posisinya sedang terjadi koreksi tekanan seller tentunya hal tersebut Anda bisa pantau dari sisi 50% dan ini kalau betul-betul ada momentum baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern oke yang menunjukkan momentum bulis ya insya Allah dia akan bergerak naik minimal mendekati area supply ya seperti ini dan tidak menutup kemungkinan juga market membentuk wave A B C dan berlanjut beris kalau konfirmasinya masih beris oke nah seperti ini ya dan kalau nanti 50%nya ternyata tidak ada konfirmasi dan candle nya impulsif beris impulsif beris maka ya menunjukkan momentum itu akan terjadi penurunan dan menguji sisi yang lebih rendah yaitu di area demand di area sini akan di uji sekali lagi oke jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa Zoro USD sekarang kita akan membahas di market GBPUSD oke untuk market GBPUSD terlihat market sedang berada dalam area range atau konsolidasi belum menunjukkan pergerakan yang sangat trend seperti ini ya tapi hanya sebatas konsolidasi tentunya ketika ada konsolidasi di bawah daripada impulsif jadi contohnya seperti ini ya ini kan dia bergerak impulsif dia korektif impulsif kembali korektif impulsif nah ini kan di break nih area higher low sebelumnya ya menjadikan titik tekanan buyer situ di posisi tersebut di break ya arahnya bergerak beris dan saat ini sedang terjadi konsolidasi dari tekanan seller artinya masih memungkinkan untuk dia bergerak beris seperti ini dan hal yang perlu diperhatikan adalah pemantauan dari sisi area demand ya sorry ya maksud saya area demand di posisi ini akan diuji sekali lagi kemungkinan ya minggu depan tapi kita akan kawal seperti biasanya melihat market GBPUSD ya masih konsolidasi dimana previous daily low ada di 1.28689 dan previous daily high ada di posisi 1.3290 dan candle hari kamis itu masih di dalam range candle hari rabu dimana high ataupun low ini belum terekskusi sama sekali oke kita turunkan dulu di time frame 4 jam ya atas skenario nya kemarin sempat terjadi tekanan di atas 50% ya jadi tidak ada konformasi yang menunjukkan seller tapi konformasi itu terjadi di hari ini khususnya di sesi di Asia makanya dia bergerak beris konformasinya yang apa ini saya akan tunjukkan jadi disini itu ada batas breakout ini candle terakhir ya dari pembukaan oke ini adalah batasnya dan impulsif terakhir disitu di breakout oleh candle yang kecil ini cuman ekornya itu masih belum berhasil di break ini kan terjadi sweep liquidity jadi kita lihat candle yang saat ini sedang berjalan kalau candle tersebut berhasil breakout dibawah dari level saat ini yang minimal dia akan mengambil sisi area liquidity disini nih area demand ini akan menjadikan target untuk selanjutnya oke jadi skenario nya yang perlu teman teman perhatikan ini akan menjadikan area pemantauan ya karena di posisi ini adalah terjadinya pembentukan rally based rally ya dari tiga candle tersebut maka kalau nantinya disisi area rally based rally berkisaran 1.29301 sampai dengan 1.297070 oke ada konfirmasi sekali lagi kalau ada bully singgolfing bully spin bar train set up insya Allah dia akan bergerak naik tapi kalau di area tersebut tidak terjadi konfirmasi dan bergerak impulsif beris ya tentunya dia akan menguji sisi area demand di posisi ini oke jadi hampir sama ya planning nya dengan trading plan nya dengan euro USD oke sekarang kita akan membahas market USD jepang oke untuk market USD jepang tentunya ini juga sama setelah terjadi liquidity ya di posisi 153.87 ada progress dimana tekanan seller itu terjadi dan hanya sweep liquidity jadi ini memungkinkan dia akan menguji sisi area demand untuk menunjukkan lanjutan kenaikan jadi sebenarnya arahnya seperti itu yang harus kita lihat dari pergerakan USD jepangnya saat ini dimana previous daily hike ada di 194.70 dan previous daily low ada di 192.70 sekarang kita lihat aja langsung di time frame 4 jam ya target koreksi sesuai dengan yang kemarin kita bahas yaitu 192.82 cuma di area tersebut menurut saya pas ya penutupan terakhir di area situ cuman ini saya melihat tekanannya masih cukup kuat untuk melanjutkan penurunan tapi anda bisa lihat dari sisi area 50% disini nah ini kan sudah dekat nih di 152 ya ntar saya update dulu di 152.27 kalau area ini tentunya berpotensi ada pembentukan single pattern double pattern atau triple pattern yang menunjukkan momentum bullish itu terjadi ya ini akan bergerak naik kembali karena ini sudah mendekati area demand dan dia akan selalu akan melanjutkan kenaikan tapi kalau terus dia impulsif bearish maka targetnya adalah liquidity di posisi bawah disini ini akan menjadikan area liquidity target berikutnya biasanya market ketika pengambilan sisi liquidity bawah dia akan bergerak bullish tinggal cari konfirmasi aja kembali kalau terjadi momentum tersebut maka memungkinkan dia akan kembali ke atas oke jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you banget semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Zona Forex selamat menikmati